Menteri Pertahanan Riyamizat Riyakudu mengomentari soal dugaan keterlibatan Tim Mawar pada kerusuhan 21-22 Mei yang lalu. Ya, menurut Ben Han, Tim Mawar sudah selesai dan tidak perlu disebut-sebut lagi. Ditemui saya berkunjung ke rumah Buye Syafi'i Marif, Selasa siang, Menteri Pertahanan Riyamizat Riyakudu angkat bicara soal dugaan keterlibatan mantan anggota Tim Mawar dalam kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019 di depan Gedung Bawaslu. Menurut Riyamizat Riyakudu, meskipun Tim Mawar dulunya bagian dari TNI, namun saat ini tidak ada urusannya dengan TNI. Men Han juga menyatakan Tim Mawar sudah dihukum untuk kesalahan sebelumnya dan jangan dibangkitkan lagi. Sebelumnya seorang mantan anggota Tim Mawar, Faukanur Farid, disebut-sebut terlibat dalam kerusuhan 21-22 Mei di Jalan Mata, Min, Jakarta. Hal ini mencuat setelah sebuah investigasi jurnalistik majalah Tempo menyebutkan keterlibatannya.